Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mendorong petani juga mengembangkan agribisnis jeruk karena komoditasnya memiliki nilai ekonomi tinggi. Di Situbondo, saat ini luas tanaman buah jeruk tercatat sekitar 25 hektare yang dikelolah dan dikembangkan kelompok tani buah jeruk di desa Juklangan, Kecamatan Panji. Bupati Situbondo karena suswandi disela panen buah jeruk di desa Juklangan pada Kamis 10 Juni mengatakan Pemkap akan terus berupaya memberikan dukungan di bidang pertanian, salah satunya tanaman jeruk yang disebut jesi atau jeruk Situbondo. Bung Karna Sapan Akrabnya juga meminta dinas-dinas terkait membantu petani buah jeruk untuk pendampingan dan juga membranding jesi. Bayangkan saja, satu hektare jeruk ini bisa menghasilkan 35 ton. 35 ton itu kalau harga hari ini 16 ribu, itu sudah setara dengan 560 juta. Satu musim itu saja? Satu musim. Nah, ini lebih tinggi penghasilannya bila dibandingkan dengan bertani secara biasa. Oleh karena itu, kita akan dorong terus. Karena apa? Jeruk Situbondo yang kita sebut jesi ini ternyata manis. Di samping manis ini, warnanya mengkilat. Ibarat orang itu katanya glowing. Masarannya sejauh baru aja? Jakarta, Bandung, Jogja. Iya, kan sudah diakui dah. Tahun 2019 saya buat promo hampir 100 ton. Haji Sultan, salah seorang petani buah jeruk di desa Jugelangan, mengaku mulai budidaya sejak 2019 lalu. Karena hasil panennya sangat menjanjikan. Pasar di Jakarta dan daerah lain saat ini juga sudah kerap memesan. Karena menurut pemesan, jesi lebih tahan aman dan segar. Dari Situbondo, Jawa Timur, Novi Husdina Rianto, Kantor Berita Antara, mewartakan.